Intro Halo guys, ketemu lagi Jadi ceritanya kali ini nih Gue mau unboxing keluarga dari Asus Jadi kalau yang kalian ngasihkan tuh Gue pernah unboxing si Zenfone 3 Max Nah kali ini nih Paren terbaru dari Zenfone Max Yaitu apa handphonenya? Cara Zenfone 4 Max Pro Jadi selain memiliki baterai yang lumayan max Yaitu 5000 mAh Dia juga punya kelebihan Kamera belakangnya tuh ada 2 nih guys Pernasaran ke apa handphonenya kan? Apalagi ada ambil-ambil pro gitu kan ya Oke, mana saran ke handphonenya? Check this out Oke guys, jadi seperti yang gue bilang Gue mau unboxing si Zenfone 4 Max Pro Jadi kalau dari sisi boxnya nih ya Ini lumayan oke banget Full color gitu ya Disini kenapa dibilang pro? Karena dia tuh punya kamera belakang itu 2 Sama-sama 16MP Yang satunya itu untuk lensa wide view Jadi dia kayak Kayak semacam action cam gitu deh Kayak GoPro dan Xiaomi gitu ya Terus yang paling menarik lagi adalah Dia tuh punya baterai 5000 mAh Yang lumayan max banget ya Untuk ukuran saat ini gitu kan ya Jadi sih gue suka loh ya Warnanya tuh ijo-ijo Gimana gitu ya Nah, kalau kalian perhatiin dari sisi boxnya nih Ini modelnya sepintas mirip kayak Zenfone Zoom S Kalau misalkan ini gue tutup ya Mirip ya Ya udahlah Daripada penasaran dan tembak-tembak gue manggis gitu ya Langsung aja kita buka untuk sisi boxnya Oke, jadi pada box depannya nih Dijelas banget Kayaknya si Zenfone 4 Max itu Ngejual kamera Salah satu keunggulan itu Ngejual kamera belakangnya Yaitu Punya kemampuan wide view gitu ya Jadi ada wifi foto gitu Oke Terus ada SIM ejector Yang bentukannya Asus banget Oke Disini juga ada Stiker Imei Seperti biasa ya Terus ini ada formulir Kayak kartu garansi gitu Dan buku panduan Dan beberapa list service center-nya Asus Yang lumayan Banyak amat ini ya Ya lumayan sih Bagus juga sih Daripada lo rapat-rapat pada saat lo Mau claim kerusakan Kalau garansi gitu kan Terus ini juga sama Kayak buku panduan gitu Wih Dapet si softcase-nya juga Jelly case-nya juga Ini kok gue Gue jadi keinget kemarin Si seri J Pro ya Wow Bening aja Nggak ada garis kelarus Kayak si Siapa namanya Si Samsung J Pro Seri J Pro gitu ya Tapi sih Gue sih lebih suka yang Bening kayak gini sih Sebenernya sih Oke Terus kalian juga akan dapetin Si kepala charger Dengan output 2A Pair Terus Dalam boxnya juga ada OTG Jadi ini OTG itu Kayak Apa ya Jadi kayak penghubung itu Kalau lo bisa nge-charge Handphone juga Dari sini Ataupun lo bisa Mind-dian data Atau lo bisa ngebuka Apa namanya External lo Kayak flash disk gitu Terus kalian juga akan Dapetin kabel data Dengan Portnya itu Micro USB biasa ya Belum Tipe C Ini ya Udah sih Nggak ada apa-apa lagi Biasa lah ya Kayak kontrakan petakan gitu Oke Penasaran kayak apa Handphone-nya Gue juga udah penasaran Banget gitu kan ya Yaudah deh Langsung aja Mau tau kayak apa Handphone-nya Yuk Yuk Balik lagi nih guys Pasti udah penasaran banget Sama nih Handphone yang lumayan Bongsor Dan tanda Iuh gergetan Gimana gitu kan ya Dan ini dia Handphone-nya Beuh Gede juga ya Oke Jadi di atasnya nih Udah keliatan banget Untuk via sudutnya tuh Dia udah 2,5D Terus ini ada LED flash Juga ada kamera depannya Ya Tadi tuh belah 13 Eh nah sorry 16 3px Lalu pada di depan Belakang Belakang Sama 16 5px Oke Terus balik ke bawah Nah Ini nih Salah satu hal yang Paling menonjol Beda dibanding Zenfone 3x Sebelumnya Jadi letak yang dulu tuh Adanya di belakang Sekarang Dia ada di depan Jadi si asus Sudah mulai Naruh Fingerprintnya itu Di depan Waktu Zenfone zoom S Kayaknya masih di belakang sih ya Oke Terus Ini Ada bentukan fingerprint Yang tadi gue bilang Di bagian depan Tapi dia gak bisa Diklik Dia cuman kayak Kubahan gitu lah ya Kayak cuman saya Sensor dikiri Cuman dia gak bisa Diklik gitu Dan ini dia Kalau sepintas Diginiin doang nih Pasti kalian akan Bikir ini Zenfone zoom S kah Gitu kan ya Ini sih mirip loh Bener banget Bener banget Desainnya mirip sama Zenfone zoom S yang kemarin Berlaunching Terus ada garis sinyal Yang Ya Ini sih gue masih suka Garis sinyal Kayak gini sih Dibandingin yang terlalu Anti mainstream Yang bikin gimana Oke Terus balik ke bagian bawahnya Diket sini ada logo Asus yang Gak begitu menonjol Jadi dia juga Gak bentukannya Gak embossed Dan Kayaknya sih sedikit Kelam gitu sih Dibandingin sama Si Bodi belakangnya Kurang gonjol Oke Kembali ke bagian bawahnya Terus ini terdapat Segrombolan lubang Jadi yang Kalau tengah makan Biasanya Buat ngecas Buat USB Terus ini ada Speaker Salah satunya juga Microphone Gue gak tau yang speaker Mana yang microphone Manahnya Nanti coba Sip Tadi di bagian kanannya Ada Tombol kontrol volume Ada juga tombol power Dan bagian kiri ada Sim tray Oke Jadi Di dalam sim tray Itu dia mampu menampung Hingga 3 slot Sekali close Sini ada sim 1 Sim 2 Dan juga ada Micro SD Oke Langsung aja kita Coba nyalain Ini handphonenya Ini takut Kelamaan nanti Bakal gue Cepetin gitu deh Kok gak nyala? Oh nyala Jadi tadi gue udah Setting-setting bagian Dan mulai fingerprint Dan lain-lain ya Sekarang gue mau cobain Untuk sidik jarinya nih ya Ini gue mau cobain Di bagian depan Biasanya kan si Asus naruhnya Di bagian belakang Oke Coba kita coba ya Wih Lumayan Cuman kayaknya kurang Kurang bunyi gitu Crek gitu Ada bunyi Cinglung Apa gimana lah Pokoknya lah ya Atau ntar udah ada Settingannya ya Oke Jadi ini adalah tampilan Tampilan dari depan Si Asus Zenfone 4 Max Gitu ya Jadi ini tampilannya Si Zenfone 4 Max ini Udah pake UI-nya itu Zenfone UI 4 Yang lumayan Sedikit fresh Dibandingin yang Biasa-biasa gue liat Gitu kan ya Terus kita mau cek juga Nih Ini nih Kalo gue baca Di itu Kan di GSM Arena Dia tuh punya OS itu Udah pake Ini juga Makanya dia Jadi Si Zenfone Asus Zenfone 4 Max ini Pakainya tuh Udah versi 7.1.1 Android-nya ya Atau New God Yang udah lumayan Update Si Kalo nanti ya sih Oke Jadi Dia si Zenfone 4 Max ini Punya RAM itu Totalnya tuh 3GB Yang udah terpakai itu 684 MB Kok MB Dan yang sisanya ya Tinggal 2,8 gitu deh Pokoknya deh ya Oke Jadi si Zenfone 4 Max ini Punya internal memory itu Di 32GB Yang udah terpakai itu 9GB Et dah Tuh 32 Kepakai 9GB Sisanya sekitar 23GB Dan Kalo untuk dibilang Baterai Dengan baterai 5000mAh tadi Beratnya sih ya Standar sih Kayaknya beratan ini Dibandingin Zenfone Zoom S Jadi sih Gak ada Bagian bawahnya tuh Gak ada tombol Gak ada Gak ada lampu backlightnya gitu Cuman emang dia Sudah menyematkan List Kayak silver gitu Jadi kalaupun gelap gitu ya Tetep keliatan sih Harusnya Jadi si Zenfone 4 Max ini Punya layarnya tuh 5,5 inch Yang pantesan aja Ini lumayan Kegedean juga Si tangan cewek gitu ya Dan dia juga udah Resolusinya itu Udah Full HD Sama kayak si Tetangga sebelah yang kemarin Baru gue unboxing tuh Ingat gak? Hehehe Mirip ya Gak mirip sih Jauh kemana-mana sih Maksudnya Emang punya ciri khas Masing-masing gitu kan ya Cuman Ini Samsung Pro Yang ini Zenfone Max Pro Oke Fokus lagi ke Asus Zenfone 4 Max Gue ucap juga Untuk bagian kameranya Tadi yang dibilang tuh Di boxnya sih Dibilang Kalau bagian Pro Itu bagian sisi kamera Belakangnya Yang punya dua ini nih Kayak gue kepo Kayak apa sih Handphonenya Kameranya Hasilnya gitu kan ya Kayak dari Untuk kamera Belakangnya dulu nih ya Kita mau cek Untuk bagian Settingannya Disini Resolusinya itu Hingga 16MP Terus Kualitas videonya Udah mampu Merekam hingga Full HD Sebenernya sih Full HD itu Udah Dari jamannya Dari zaman dulu sih Sebenernya sih Cuman kayaknya Baru-baru ini tuh Genting gitu ya Video depan Kamera depan Kamera belakang Yang full HD Gitu kan Sudah dari dulu sih Terus Balik lagi ke bagian Menu-menunya Biasanya kan Sekala si Asus itu Menyematkan Banyak banget mode Gitu ya Gue bingung mau cari Dari mana nih Ini ada Pengaturan HDR Atau enggak Terus ini Resolusinya Ini ada timer Ini ada flashnya gitu Terus kita balik ke bagian bawahnya Ini ada Pro Di sini Pro Nah jadi tadi Seperti yang di boxnya bilang Jadi si kameranya itu Dia punya kamera dua Yang satu berfungsi untuk kamera V-wide gitu kan Jadi kayak Action cam gitu Modelnya Nah ini nih Ini kita cobain ya Ini normal Posisinya ini normal Ketika gue klik ininya Dia akan sedikit Cembung gitu loh guys Jadi kayak Action cam Jadi ya Harusnya sih Bisa lebih memuat Kalau kalian foto Di panorama yang bagus Gitu kan Jadi modenya itu Dia ada beauty Seperti biasa Ada resolusi Super Atau kayak Full Eh kayak HDR gitu Panorama GIF Waktu berlalu Ini kayak Timelapse Seharusnya sih ya Terus ada Pro Ini sih sedikit lebih simple Tapi ya Lumayan cakep gitu Tampilannya Yang dibandingin Menu-menu Di sebelumnya Gitu kan Coba kita cek Untuk pemindahnya Oke Seperti biasa Si Asus Kayak menyematkan Ini Mukanya auto Ini ada bisa Bikin kulit tumulus Ada pipirut-pirus Mataruh belok Gitu kan Ya Cuman ceknya Masih belum berasa Si wet Kayaknya enaknya Kalau di outdoor Si fotonya ya Oke Sekarang kita mau cek Untuk kamera depannya Oke Jadi Kamera depannya Itu nih Ini 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 Dia juga Sama-sama Ngediki pixelnya Itu 16 megapiksel Ya kan Resolusinya Hingga 16 megapiksel Dan Videonya Sudah Full SD Jadi tadi gue bilang Sebenernya sih Kalau untuk Video dengan full SD Itu sepertinya Sudah banyak sih Handphone-handphone lain Cuman emang Berhubung Gimana ya Berhubung iklan Mendunia Dan Merajalela Jadi Kayak Jadi hits lagi Gitu kan Untuk kelebihan Kamera depannya Ini Ini ada Beauty Ada panorama Selfie Panorama Selfie Jadi tadi Kalau kamera depannya Tadi kan Nggak ada dua Kamera yang bisa bikin White Tapi dia ada Panorama Selfie Yang mungkin Dia gini-gini Itu kayak Itulah Pokoknya Kayak Sebenernya Sebelah Oke Balik ke Efek Beauty-nya juga Disini ada beberapa Yang tadi gue bilang Ada Ya Bisa bikin Bikin mata Blow Dan segala macemnya Oke Terus juga Kamera depannya Tadi Dia punya Kamera depannya Ada kayak LED flashnya Juga Kita tester Ya Jadi modelnya LED flash Gitu Atau model Screen flash Oke Silau-silau Men Sip Udah Oke guys Dari sekian kicauan gue Tentang Ini handphone Si Asus Zenfone 4 Max Pro Ya kan ya Jadi dengan Range harga Di bawah 3 jutaan Begitu kan Ini belum tau Si rilis harga Akhirnya berapa Gitu kan ya Ini lumayan worth Kenapa Karena dia punya Baterai itu 5000 mAh Dan dia juga punya Kamera belakangnya Dua Yang satunya itu Mampu Merekam Bukan merekam Sih mengambil gambar Hingga Wide view Jadi kayak Wide angle Sekitar 220 derajat Gitu kan ya Untuk hasilnya Kayak gimana Dan ketahanan Baterai kayak gimana Terus Angkat apa-apa Badan Handphonenya Gitu kan ya Ya itu sih Nanti lah Di video next Selanjutnya Gitu kan Nanti gue info aja Di instagram Gitu kan Oke Sekian video dari gue Like videonya Kalau kalian suka Terus kalian juga bisa Share videonya Kalau kalian mau dukung Channel gue Gitu kan ya Oke Sekian dari gue Sobnya bilang See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax